Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat kuliner Indonesia kembali lagi di channel alosef yudistirah Oke jadi hari ini saya mau berbagi resep lagi resep saus ini ada permintaan dari sahabat kuliner ini jadi hari ini saya mau bagi resep saus kase manis jadi silahkan teman-teman siapkan catatan full point buat nulis resep ini dan resep ini bisa biasa gunakan di Restoran Minasuran Jakarta Oke tapi sebelum lanjut jangan lupa bantu channel ini dengan klik tombol subscribe di bawah ya dan pastikan notifisinya diaktifkan Oke Oke sahabat kuliner Indonesia jadi bahan-bahan apa aja yang harus kita siapkan untuk membuat saus manis ini dia bahan-bahannya siapkan air 3 liter terus ada saus tomat 1 liter kemudian gula pasir 600 gram selanjutnya ada saus Inggris 1 botol terus kita siapkan juga sangkwi kerasa oranye 300 mili cuka putih diksi 100 ml terus ada garam 1 sendok teh dan yang terakhir ada pewarna oranye jadi untuk membuatnya ini sangat gampang kita panaskan air 3 liter tadi kita panaskan sampai mendidih kemudian kita masukkan semua bahan-bahan yang udah saya sebutkan tadi kita masukkan semua tercuali pewarna ya pewarna terbelakangan kita masukkan semua kita aduk-aduk sampai benar-benar merata dan setelah mendidih air kita masukkan ke warna warna oranye kita masukkan secukupnya kira-kira warnanya udah bagus merahnya cukup jangan terlalu dibanyakan tapi juga jangan terlalu kurang jadi kelihatan pucat Oke itu tadi bahan-bahan dan cara pembuatan saus asam manis dan untuk penyimpanan nanti kita bisa kita pek-pekin misalnya setengah liter-setengah liter kita tahu ke freezer karena ini tanpa bahan-bahan jadi kita harus taruh di freezer kalau di kulkas biasa ini cuma bisa tahan sekitar dua minggu setelah dua minggu itu ini udah asamnya udah beda oke sahabat kuliah Indonesia itu tadi resep saus asam manis sangat gampang bikinnya bahan yang juga sangat mudah dicari oke sahabat kuliah Indonesia salah asam manis ini juga bisa gunakan untuk beberapa masakan untuk ikan asam manis terus ada juga buat ayam kluyuk satu lagi buat kuyung Hai saat kuyung Hai jadi saus ini bisa dilakukan untuk tiga macam menu masakan asam manis ikan ayam kluyuk sama kuyung Hai mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa dukung terus channel saya alasep judis tira dengan klik like comment dan bila berkenan silahkan di-share biar teman-teman juga tahu dan jangan lupa subscribe channel alasep judis tira sampai ketemu lagi di video selanjutnya hai 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 hai